Intro Halo sahabat pesuna Indonesia Inilah Sumatera Barat, ranah minang yang indah dan kaya akan tradisi serta budaya. Hari ini saya akan jalan-jalan atau bahasa kami Raun Sabalik di Kabupaten dan Kota Solo, Sumatera Barat. Intro Panorama kebun teh alan panjang Kabupaten Solo, Sumatera Barat merupakan daerah yang kaya akan budaya dan alamnya. Udaranya sejuk dan sejauh mata memandang yang terlihat hamparan kebun teh yang hijau, bak bermadani yang terbentang luas. Kebetulan saat saya berkunjung, masih terlihat beberapa ibu-ibu pemetik teh melakukan aktivitasnya. Saya penasaran, gimana sih caranya memetik teh yang hampir setiap pagi saya minum. Saya mau tahu dong gimana caranya memetik teh itu. Iya, ginilah ha. Asapnya pucuknya, Bu ya? Iya, harus pucuknya. Kebun teh yang luas bisa menjadi kebun teh. Ini akan menjadi spot bagi kalian untuk menikmati pemandangan dan mengambil beberapa foto. Beginilah acara kami, generasi milenial mengabadikan setiap momen. Alamnya nan elo menyuguhkan kebun teh. Kesejukan yang bukan hanya ramah di mata, tapi juga memperkaya jiwa dengan keindahan yang mengagumkan. Jangan menanggapinya berlebihan ya, karena memang begitulah Sumatera Barat, kampung kami yang indah. Layaknya daerah di ketinggian, Kabupaten Solo memiliki udara yang relatif dingin dan sedikit berkabut. Kebun teh di kawasan ini bertingkat membentuk gunung-gunung kecil yang hijau. Kabupaten Solo memiliki lahan perkebunan yang sangat luas. Kawasan ini merupakan salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi, terutama pada hari libur. Apalagi, lokasi kebun teh berada persis di pinggir jalan, jadi sangat mudah dijangkau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kabupaten Solo juga memiliki danau yang sangat indah. Ya, danau kembar. Danau di atas dan danau di bawah. Pada kesempatan jalan-jalan atau Raun Sabali kali ini, saya akan mengajak sahabat Indonesia melihat aktivitas masyarakat yang berada di pinggir danau di atas. Mayoritas masyarakat di daerah ini bekerja sebagai petani cabai, tomat, kentang, bawang, dan sayuran lainnya. Wah, banyak panennya, Bu ya? Ya, lumayan. Ini bisa berapa kali, Bu, panennya? Dalam satu minggu sekali. Oh, sekali. Mana boleh bantain ya, Bu ya? Boleh. Hampir 50 persen pasokan sayuran untuk beberapa wilayah di Sumatera Barat didatangkan dari kawasan ini. Ini dulu supaya nggak panas. Dibanding cabai dari daerah Jawa, cabai dari kampung kami ini ukurannya lebih kecil. Tapi kecil-kecil cabai rawit lho, alias pedasnya luar biasa. Kalau kamu yang tidak kuat pedas, jangan coba-coba deh makan cabai kampung ini. Ini pengalaman pertama saya memetik cabai di lahan seluas ini. Dan ternyata asyik juga. Berada di hamparan lahan pertanian yang luas, dengan udara yang sangat sejuk, cukup membuat rileks. Cabai yang berhasil dipetik hari ini akan langsung dijual ke pasar alan panjang dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilo. Alhamdulillah, hari ini Ibu Desi berhasil mendapatkan 80 kg cabai yang siap untuk dijual. Aduh, udah banyak nih Ibu. Ini udah berapa kilo nih Ibu? Jatuh gering nih, 20 kg nih. Ini kalau Peno nih, 20 kg. 20 kg. Ben! Ya. selamat menikmati lokasi kebun tomat ini tidak jauh dari kebun cabai tomat-tomat ini sepertinya menunggu saya datang untuk memetiknya nah sampai Indonesia tadi kita sudah panen cabai dan sekarang mana masih mau panen yang merah-merah nih ada buah tomat kebetulan ada udanya, yuk kita bantuin udah Anton memiliki 1 hektar kebun tomat yang dapat dipanen 2 kali seminggu ukuran tomat dari kabupaten Solo ini besar-besar dan harganya relatif lebih tinggi dibanding tomat dari daerah lain biasanya tomat dipanen pada saat belum terlalu matang agar tidak busuk saat sampai di pasar jadi harus dipilih yang sedikit agak mengkau aduh capek juga dah ya panen tomat sebesar ini lahannya ini kira-kira berapa hektar dah? 1 hektar bok 1 hektar? iya terus kalau 1 hektar itu bisa panen berapa banyak? bisa 5-10 ton 1 minggu 5-10 ton ya? 1 minggu hmm banyak ya ini bisa dibawa ke padang ya deh ya? boleh bok boleh? serius? buat anda boleh ya boleh aduh baiknya yaudah kita masukin ke dalam plastik setiap jengkal tanah di kabupaten Solo, Sumatera Barat ini dapat ditanami selain sayuran terdapat juga beberapa buah-buahan yang hidup dengan subur di sini sahabat Indonesia ini nih yang namanya terong piru tidak perlu dirawat dan diberi pupuk terong piru sedapat tumbuh di pinggir lahan perkebunan masyarakat dan beruntung sekali saat saya datang beberapa terong pirus ini sudah berwarna merah dan itu tandanya siap untuk dipakai terong pirusnya warna kuning biasa dibikin disini orang bilang tanah kita tanah surga tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman memang terbukti untuk daerah ini apapun yang ditanam akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan nah, sampai Indonesia sekarang mulai sudah banyak dapat terong pirusnya terong pirus ini kalau dijus enak dan bermanfaat untuk kesehatan salah satunya untuk vitamin C dan benang-benang selamat menikmati 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 salah satu objek wisata yang ada di kota Solo, yaitu air terjun Sarasabatimpo. Bagaimana keseruan di sana? Yuk kita ikuti perjalanannya. Air terjun Sarasabatimpo terletak di kota Solo, sekitar 30 km dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Aduh, capek banget. Untuk menuju air terjun, kita harus trekking sekitar 50 meter, melewati balai benih ikan milik pemerintah daerah setempat. Iya, betul. Air terjun Sarasabatimpo tidak terlalu jauh, tapi jalan menuju lokasi berlumut dan licin, jadi harus ekstra hati-hati. Meski sudah diingatkan beberapa kali, saya tetap saja terjatuh. yang jalan-jalan ke sini harus hati-hati, karena jalannya ekstrim, tapi saya masih penasaran dengan pemandangannya. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Air terjun Sarasabatimpo tersembunyi di antara bebatuan besar yang licin. Bagi pemula seperti saya ini, sulit loh mencapai lokasi air terjun itu, tapi saya harus berusaha untuk bisa sampai di sana. dan mencapai lokasi air terjun itu. Air terjun ini tidak terlalu tinggi, mungkin hanya sekitar 5 meter. Airnya sejuk dan jernis. Air terjun Sarasabatimpo ada 3 tingkat dan ini adalah tingkatan yang paling bawah. Menikmati kesejukan air terjun di antara pepohonan yang hijau dan rindang semakin membuat saya bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah menciptakan Indonesia yang indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat terakhir yang saya kunjungi di kota Solo adalah objek wisata agro sawah Solo. Solo adalah salah satu kawasan di Sumatera Barat yang memiliki lahan persawan terluas dan berasnya terkenal enak. Objek wisata baru ini berada persis di tengah lahan persawahan. Nah sahabat Indonesia masih di kota Solo nih, kota Solo itu merupakan penghasil beras terbaik di Sumatera Barat. Dan sekarang Mona berada di tengah-tengah, kiri dan kanan itu adalah sawah. Dan tempatnya kita di objek wisata terbaru di kota Solo yaitu sawah Solo. Di sini ada tempat makan-makannya dan juga ada terapi ikan. Bagaimana sih keseruannya? Yuk kita ikutin! Pengembangan objek wisata agro dilakukan dengan harapan dapat membantu pemerintah setempat mempertahankan sawah Solo agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Di sini kita bisa berakit sambil menikmati hijaunya lahan persawahan. Bagi generasi muda, berakit-rakit seperti ini mungkin jarang dilakukan. Tapi di sini siapapun bisa menggunakan alat ini. Alat yang dahulunya sering digunakan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Wah ternyata sampai Indonesia di sini itu seru kita bisa main rakit dan pastinya sangat menyenangkan. Rakit-rakit kita ke hulu. Yeay! Ayo lagi dah! Pengunjung wisata agro juga dapat mencoba sensasi terapi ikan. Nah sampai Indonesia setelah kita tadi panas-panasan rakit-rakitnya, sekarang kita coba terapi ikan. Masukkan kaki ke dalam kolam, maka ikan-ikan kecil akan menggigit kaki kita. Seberapa sering kita berpetualang, selalu ada hal yang menakjubkan yang siap menamping. Karena apa? Karena Indonesia ini kaya dan kita wajib bersyukur bisa hidup di negeri ini. Datang dan kunjungi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.